Hai hai teman-teman pencinta timnas dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Garuda Sportivo, tempat dimana kalian bisa dapetin info seputar tim nasional Indonesia setiap hari. Jangan lupa subscribe dan silahkan dislike aja jika kalian tak suka dengan pembahasan kami. Empat pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi tim nasi Indonesia untuk Piala Dunia 2026. Halo Sobat Bola, tim nasi Indonesia mendapatkan tambahan amunisi untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Ya, empat pemain keturunan yakni J.I.Z., Nathan Cuaun, Kevin Dykes, dan Dela Nola dan bersedia membela tim nasi Indonesia. Tim nasi Indonesia tengah berusaha bisa tampil di putaran final Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun pasukan Garuda harus bisa melewati Irak, Vietnam, dan Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian tim nasi Indonesia juga akan tampil di Piala Asia 2023. Tampil di dua ajang penting membuat Sinteyo membutuhkan pemain dengan kualitas terbaik demi bisa mendapatkan hasil bagus. Naturalisasi menjadi pilihan tim nasi Indonesia untuk bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Sementara terdapat empat pemain yang telah bersedia memperkuat tim nasi Indonesia. Berikut empat pemain keturunan yang bersedia di naturalisasi tim nasi Indonesia. Pertama, J.I.Z. Pada 6 September 2023, Getum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa J.I.Z. yang bermain untuk klub seri B Italia-Venezia bersedia untuk memperkuat tim nasi Indonesia. Bahkan Erick Thohir menilai J.I.Z. merupakan pemain potensial dan bisa menambah kekuatan skuad Garuda. Sementara kakek dan neneknya menjadi alasan J.I.Z. bisa memperkuat tim nasi Indonesia. Memiliki garis keturunan Indonesia membuat pesepak pula 23 tahun itu ingin memperkuat tanah air. Kedua, Nathan Chuaon. Nathan Chuaon menjadi pemain terbaru yang akan segera dinaturalisasi tim nasi Indonesia. Pemain 21 tahun itu pun sudah menyatakan bersedia untuk berseragam merah putih. Pelati tim nasi Indonesia, Sintoyong, pun sempat mengatakan Nathan tertarik untuk menjadi bagian dari timnya. Tak tanggung-tanggung, Nathan Chuaon sepakat untuk mengganti keluarga negaranya menjadi WNI. Selain itu, Nathan Chuaon sudah diperkenalkan PSSI kepada Presiden Joko Widodo. Kala itu, dia menyaksikan tim nasi Indonesia meraih kemenangan 6-0 atas Brunei Darussalam di leg pertama kualifikasi Biala Dunia 2026 Zona Asia di SUGBK Jakarta pada 12 Oktober lalu. Ketiga, Kevin Dykes. Kevin Dykes menjadi salah satu pemain yang bisa memberikan dampak besar kepada tim nasi Indonesia. Pasalnya, dia sedang memperkuat FC Copenhagen di Liga Belanda. Selain itu, Kevin Dykes termasuk pemain dengan grid A karena FC Copenhagen merupakan tim melangganan Liga Champions. Pemain keturunan Belanda itu pun bersedia untuk menjadi bagian dari tim nasi Indonesia. Anggota SKU PSSI Hasani Abdul Ghani pun sempat mengatakan jika Kevin Dykes setuju untuk berseragam tim nasi Indonesia. Namun, Sinteyong menjadi penentu pemain berusia 27 tahun itu layak atau tidaknya untuk dinaturalisasi. Dan keempat, Delano Ladan. Delano Ladan merupakan satu-satunya pemain keturunan Indonesia yang bermain di lini serang. Pemain yang sedang memperkuat TOP OSS di Divisi Kedua Liga Belanda itu pun sudah menyatakan diri berminat membela tim nasi Indonesia. Bahkan Delano Ladan sudah memberikan kode kepada ketumpai SSI Eric Thohir. Penyerang 23 tahun itu meminta Eric Thohir untuk membaca pesan yang dikirim melalui Instagram. Bisakah Anda membaca DM? Tulis Delano Ladan. Erik Thohir pastikan proses naturalisasi JIS dan Nathan Joaun di kebut kelar November. Halo Sobat Bola, Ketua Umum PSSI Eric Thohir memastikan proses naturalisasi JIS dan Nathan Joaun di kebut. Keduanya diharapkan bisa memperkuat tim nasi Indonesia pada Maret 2024. PSSI terus bergerak untuk segera merampungkan proses naturalisasi JIS dan Nathan. Eric menyampaikan federasi memang sedang bergerak cepat untuk menjadikan keduanya sebagai WNI. Menteri BUMN itu ingin kedua pemain tersebut dapat membela tim nasi Indonesia pada Maret 2024. Di mana pada periode tersebut, tim nasi Indonesia sedang mentas di putaran kedua kualifikasi Biala Dunia 2026 Zona Asia. Hal itu berarti ISIS dan Nathan kemungkinan belum bisa diturunkan pada November musim ini. Andai proses naturalisasi sudah selesai, keduanya mesti menjalani perubahan federasi di FIFA yang cukup memakan waktu. Seperti diketahui, tim nasi Indonesia tergabung dalam grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Biala Dunia 2026 Zona Asia. Scott Garuda akan bertandang melawan Irak pada match day perdananya, kemudian lanjut terhadapi Filipina pada medion November 2023. Erik mengungkapkan tim nasi Indonesia memiliki potensi untuk bisa lolos kendati harus lebih dulu menjalani laga tandang. Selain fokus pada ajong tersebut, Scott Garuda juga menata Biala Asia 2023 yang akan berkulir pada Januari 2024 di Qatar. Kami mempersiapkan tim dengan maksimal dan sama. Kita akan fokus bersama kemenpora sesuai dengan arahan presiden untuk mempersiapkan tim senior di Qatar. Biala Asia yang sudah 17 tahun tidak pernah masuk ini pertama kali, kata Erik Thohir. Di sisi lain, Erik angkat bicara mengenai pemain keturunan JIS yang dihantam masalah kesehatan di saat proses naturalisasinya yang tengah diurus. Dikatakan Erik Thohir, JIS akan segera pulih. JIS terakhir kali memperkuat Venezia FC pada pekan ke-9 seri B. Sabtu 7 Oktober lalu. Kala itu JIS tampil penuh dan membantu Venezia FC menang 3-2 atas Parma. JIS pun ditargetkan bisa memperkuat tim nasi Indonesia pada Biala Asia 2023 yang berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Di Biala Asia 2023, tim nasi Indonesia menempati grup D, Biala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Sebelumnya, JIS dilaporkan mengidap trombosis vena dengan mikroemboliparu. Pemen berusia 23 tahun tersebut pun sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit beberapa waktu lalu. Venezia FC mengumumkan bahwa JIS terkena trombosis vena dengan mikroemboliparu. Intervensi staf medis klub memungkinkan untuk mencapai diagnosis cepat dan memberikan terapi yang tepat. Berkat rawat inapnya dalam beberapa hari terakhir di Giovanni 23 Nursing Home di Monasier, saat ini ISS sudah keluar dari rumah sakit dan kondisi fisiknya baik, tulis Venezia FC. Untuk lebih lanjut, Venezia akan melakukan observasi lagi untuk mengetahui kapan JISS bisa kembali merumput. Waktu pemulihan untuk kembali ke aktivitas kompetitif baik berusia 23 tahun ini akan ditentukan pada pemeriksaan medis dan kesehatan berikutnya, kata Venezia. Terima kasih telah menonton!